Di medan perang Ukraina-Rusia yang semakin membara, dua belah pihak terus mengalami kerugian yang signifikan. Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigu, pasukan Ukraina telah kehilangan lebih dari 80.000 tentara sejak awal tahun ini. Seiring dengan itu, lebih dari 14.000 perangkat keras militer termasuk 1.200 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya telah dihancurkan oleh pasukan Rusia. Meskipun demikian, Moskow terus memperluas wilayahnya, membebaskan sekitar 403 km persegi wilayah baru. Namun, dibalik keberhasilan militer Rusia, KIP masih berusaha mempertahankan naratifnya. Soigu mengungkapkan bahwa pemerintah Ukraina menggunakan taktik terorisme dan serangan jarak jauh di wilayah Rusia dengan target penduduk sivil. KIP juga terus meyakinkan negara-negara barat tentang kemampuannya melawan tentara Rusia. Namun, klaim Presiden Zelensky tentang jumlah korban dari pihak Ukraina menimbulkan tanda tanya besar. Dalam konflik yang sudah berlalu terut ini, angka yang tepat tentang korban menjadi kabur. Terlepas dari retorika politik, komandan militer Ukraina mengeluhkan kekurangan tenaga kerja yang signifikan, mendorong pemerintah untuk mencari cara baru untuk memperkuat kekuatan tempurnya. KIP telah meminta pendukungnya di barat untuk membantu mengatasi kekurangan personel militer dengan memulangkan para penghindar wajib militer yang bersembunyi di luar negeri. Tindakan ini menunjukkan bahwa perang di Ukraina bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang mobilitas politik dan dukungan internasional. Sementara itu, Moskow terus mengecam konflik di Ukraina sebagai perang proksi yang dilancarkan oleh barat untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka menuduh barat menggunakan Ukraina sebagai umpan meriam untuk menggelar agenda geopolitik mereka. Dalam suasana yang penuh dengan retorika politik, konflik di Ukraina terus berlanjut. Pertempuran sengit di medan perang mengakibatkan korban di kedua belah pihak. Sementara politik dan diplomasi tetap berada di garis depan, mencoba membentuk arah dan hasil konflik yang semakin rumit ini. Terima kasih telah menonton!